A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang dan dia yang maha mendengar maha mengetahui dan barang siapa berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri sungguh Allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu maka janganlah engkau patuhi keduanya hanya kepadaku tempat kembalimu dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh dan diantara manusia ada sebagian yang berkata kami beriman kepada Allah tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu niscaya mereka akan berkata sesungguhnya kami bersama kamu bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu padahal mereka sedikitpun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri sesungguhnya mereka benar-benar pendusta dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun kemudian mereka dilanda banjir besar sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan riski kepadamu maka mintalah riski dari Allah dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya hanya kepadanya kamu akan dikembalikan dan jika kamu orang kafir mendustakan maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan mahluk kemudian dia mengulanginya kembali sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah katakanlah berjalanlah di bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan mahluk kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu dia Allah mengasab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah baik di bumi maupun di langit dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya mereka berputus asa dari rahmatku dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia lalu Allah menyelamatkannya dari api sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman dan dia Ibrahim berkata sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk dan tempat kembalimu ialah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku sungguh dialah yang maha perkasa maha bijaksana dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yaakub dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu apakah pantas kamu mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar dia Lut berdoa Ya Tuhanku tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira mereka mengatakan sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim Ibrahim berkata sesungguhnya di kota itu ada Lut mereka para malaikat berkata kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan dan ketika para utusan kami para malaikat datang kepada Lut dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka para utusan berkata janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Shu'aib dia berkata wahai kaumku sembahlah Allah harapkanlah pahala hari akhir dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan mereka mendustakannya Shu'aib maka mereka ditimpa gempa yang dasyat lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka juga ingatlah kaum Ad dan Samud sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam dan juga Korun Fir'aun dan Haman sungguh sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan keterangan yang nyata tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur ada yang kami benamkan ke dalam bumi dan ada pula yang kami tenggelamkan Allah sama sekali tidak hendak menjalimi mereka akan tetapi mereka yang menjalimi diri mereka sendiri perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain dia dan dia maha perkasa maha bijaksana dan perumpamaan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali dengan orang-orang yang zalim diantara mereka dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu satu dan hanya kepadanya kami berserah diri dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil mereka beriman kepadanya Al-Quran dan diantara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu sekiranya engkau pernah membaca dan menulis niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya katakanlah Muhammad mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman katakanlah Muhammad cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah mereka itulah orang-orang yang rugi dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan niscaya datang azab kepada mereka dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata kepada mereka rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan wahai hamba-hambaku yang beriman sungguh bumiku luas maka sembahlah aku saja setiap yang bernyawa akan merasakan mati kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu dia maha mendengar maha mengetahui dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukan matahari dan bulan pasti mereka akan menjawab Allah maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki diantara hamba-hambanya dan dia pula yang membatasi baginya sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu dan jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati pasti mereka akan menjawab Allah katakanlah segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui maka apabila mereka naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat malah mereka kembali mempersekutukan Allah biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman padahal manusia di sekitarnya saling merampok mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya bukankah dalam neraka jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan kami kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik kebohongan